Yang memiliki terbanyak kamar, itu juga pas sebutannya Madinabai benar-benar lebay Ya di kanan kita ada yang menyebut Gedung Durian Ini adalah pusat hiburan dan pelopor petunjukan kesenian yang gemerlap di Singapura Ada teater, studio, konser, galeri seni Bernaung di bawah sepasang kubah metalik yang disebut Esplanade Jadi diundang famous singer all over the world Termasuk Chris Zayanti sama mantan suaminya Herman Syah Di sini, Anang ya, di sini Lewat mereka, Rosa perform di sini Lewat Rosa, Syah Lini ke sini Lewat Syah Lini diundang ke sini Yang terakhir itu diundang, gak mau dia Ditanya kenapa gak mau? Alamat palsu katanya Jadi gak sempat lah dia ke sini Ayo ting-ting juga Kok sambal ladu bisa meledak ya? Tapi Indonesian Di Indonesia itu melahirkan talented singer lah Jujur lah Bapak Ibu Saya senang ini tiga cowok Indonesian singer Dua udah meninggal, satu masih hidup Dari Jakarta Pandangan pertama, pengalaman pertama Yang masih hidup Hidup tanpa cinta Bagai taman tak berbunga Hai, begitulah kata Para pujangga Indianya mau dengar? Pengen dengar Indianya? Karena yang pertama laku India ini Dia senang sama laik India ini Tapi suaranya enak Bang rumah ini Tapi anaknya Ridho lebih bagus Nyagi lagu India pas Pas Cuma ya, mau apain Sayang seribu kali Bapak Ibu lihat ya Gang yang kita lewat ini Ya, ini alami Gang yang di samping kita kanan itu Itu huruf Ini gedung waktu Inggris juduki Singapura Rumah pertama Tapi semua udah pindah ke rusun Sekarang kayak Ruko Jadi di kanan kita semua Pertama-tama adalah laut Bangka Gang yang kita lewat ini Disebut beach road Gang yang kita lewat ini Disebut beach road Itu semua laut Lah inilah beach road Ini dia Singapura enggak Singapura untuk ekonomi negara Enggak ini ibu? Oh ya Di bremen kan? Singapura Gak ada pilihan pak ya Itu Itu ya Pencipta kasih Di negara saya satu Gak ada keempat Itu aja dia kan Yang lain itu semua diambil Jadi ini Semua kampung ini Kampung Bugis ini Jadi pemerintah pertama saya Mereka ingin menamakan tempat ini apa Gang ini apa Mereka akan lihat Gubernur ya Pemerintah pertama Ada gubernur enggak di sini Kalau enggak ada gubernur Apa aktivitas ada di atas tanah ini Kebetulan waktu itu Orang Bugis di sini Maka dinamain Bugis Street Atau kampung Bugis Ada di mana-mana Orang India Orang China Orang Indonesia Di dunia ini Di pojok-pojok mana Pasti ada Masih ada Mereka banyak Tidak ramai Tapi tetap ada Cini khas Ini kan Bugis Village Kampung semua ini Bapak Ibu Ini Kampung di kanan Di kiri kita semua Kampung ini Jadi semua Itu di depan kita itu Rusun itu Itu yang dijadikan Semua pindah ke sana Yang merah Yang hijau Di belakang Yang kuning ini semua Ini rusun Ini kampung Bugis Kampung Bugis Sisa nama aja Pak Rata-rata orang China Yang monopoli lah Orang Bugis kan gak ada Udah gak ada Orang Bugis Udah gak ada Ya Kayak di sana sama Tidak ada lagi Pak Sisa nama Ini You can turn 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 stop Behind this car You can stop Okay Bapak Ibu Siap-siap Kita turun Ayo Bapak Bapak Bapak